jadi mereka sangat menikmati ini ternyata pasirnya tidak sembarang pasir ini sangat lembut jadi pasirnya sangat lembut dan adem halus, sangat halus tanpa kipas tanpa AC bener-bener, adem bu saya pun ini kaget juga ya jadi sebelum sampai ke sini saya penasaran kira-kira seperti apa ya kasur pasir itu ya ternyata seperti ini tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya pasir ke sini jadi kebiasaan masyarakat di sini ini memang tidak lepas dari pasir teman-teman ya bahkan tidurnya di atas pasir halo assalamualaikum sahabat semua dimanapun anda sedang berbahagia saat ini oke teman-teman di video kali ini kita mau ke kampung pasir teman-teman jadi kampung pasir ini aktivitas sehari-harinya tidak lepas dari yang namanya pasir teman-teman bahkan tempat tidurnya pun atau kasurnya terbuat dari pasir teman-teman oke supaya teman-teman tidak penasaran ikuti terus video ini sampai selesai sebelumnya welcome back to my channel elnazmi oke teman-teman ikuti terus video ini chiki juice selamat menikmati 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 oke teman teman kita belok kanan disini selamat datang selamat datang desa kampung kasur pasir legung teman teman oke seperti ini betul jalannya disini teman teman oke ini kita sudah memasuki kawasan desa legung kampung kasur pasir teman teman ternyata memang namanya kampung kasur pasir teman teman jadi di kampung pasir ini warga atau masyarakatnya itu tidur di kasur yang terbuat dari pasir teman teman yang berada di terlum selamat menikmati 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 jadi tidur di atas pasir ini enak bu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini di pinggir jalan teman teman ya ini di pinggir jalan teman ya ini di pinggir jalan teman 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 ya ini di pinggir jalan teman ya ini di pinggir jalan teman ya ini dia ada kampung pasir di selamat menikmati pasir seperti ini ja минikmati oke supaya teman-teman tidak penasaran kita sudah minta izin ke bapak untuk masuk ke dalam rumah karena di dalam ada tempat tidur yang terbuat dari pasir juga teman-teman oke mari kita masuk oke Assalamualaikum ini ya wah luar biasa teman-teman ini benar-benar unik teman-teman oke mari kita cek ini ada anak-anak juga ya nah ini ini pasirnya teman-teman ya wah pasirnya adem ternyata teman-teman ya oke ini ibu juga ya pasirnya adem dan sangat lembut ini ibu ini ini pasirnya memang langsung ambil dari ini pantai apa di Anududu bukan di pantai bukan di pantai bukan di pantai memang ada khusus pasirnya ini ada khusus ya tapi mereka sangat menikmati tidur di kasur pasir ini dan sepertinya memang nyaman teman-teman ya lembutnya tidak seperti yang kita bayangkan ini pasirnya memang pasir khusus teman-teman ini pasir ini pasir oke oh iya jadi pasirnya memang ada khusus ya namun tidak sembarang pasir jadi cara mengambilnya juga harus menggali terlebih dahulu teman-teman oke ini teman-teman ini pasirnya bukan sembarang pasir ternyata teman-teman tidak seperti yang kita bayangkan ya jadi kedalamannya kedalaman berapa menggali ini 1 meter 1 meter 1 meter ya iya jadi harus menggali dengan kedalaman 1 meter baru ditemukan pasir baru diambil seperti ini bu ya iya jadi menggali-nya di mana ini di sebelah pantai lombang itu oh di sebelahnya pantai lombang iya 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 jadi ini tidur malam tidurnya di disini iya siang malam siang malam tidurnya disini iya iya awal mulanya kok bisa apa namanya menggunakan tempat tidur dari pasir ini mungkin ada riwayat dari nenekmu yang di desa sini iya memang sudah mulai dulu sudah ada pasir sampai sekarang kalau tidur di kasur rasanya panas merasakan panas tidak tidurnya tidak enak itu oh iya iya mungkin sudah kebiasaan jadi iya iya luar biasa jadi ini memang kebiasaan sejak dulu teman-teman jadi masyarakat di kampung pasir ini jika tidur di kasur pada umumnya ini merasakan panas ya panas ya masuk akal juga teman-teman ya karena ini pasirnya adem ya lembut dan adem tidak seperti yang kita bayangkan karena yang karena yang kita bayangkan itu pasir ya kasar jadi selembut-lembutnya pasir tetap kasar namun setelah kita nyampe di kampung pasir ini ternyata ini pasirnya tidak sembarang pasir teman-teman ini sangat lembut ya jadi pasirnya sangat lembut dan adem halus halus sangat halus tanpa kipas tanpa AC tanpa AC iya bener-bener adem bu saya pun ini kaget juga ya jadi sebelum nyampe ke sini saya penasaran kira-kira seperti apa ya kasar pasir itu ternyata seperti ini tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya bu ini kan sudah sejak dulu ya itu kan tidur kan kita tidak sadar bu ya jadi dalam posisi kita tidak sadar tidur apa tidak pernah mengalami ini kelilipan ya iya memang pernah mengalami kelilipan tapi langsung sudah habisan itu sudah terbiasa mungkin sudah terbiasa ya jadi meskipun kelilipan tetap aman ya aman luar biasa ini ini teman-temannya ini merupakan kampung unik ya merupakan kampung unik kalau menurut saya karena sangat jarang ditemukan bahkan mungkin ini satu-satunya di madula ya ada kampung pasir seperti ini menggunakan tempat tidur atau aktivitas sehari-harinya tidak lepas dari yang namanya pasir namun bedanya ini bukan sembarang pasir ya teman-teman tidak seperti pasir yang ada di pantai pada umumnya tapi ini pasirnya ini diperoleh di kedalaman 1 meter di sebelah pantai lombong kabupaten sumnep teman-teman oke bu terima kasih atas waktunya mohon maaf sudah mengganggu terima kasih banyak oke bagi teman-teman yang baru menemukan video ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap ada video baru yang terupdate dari channel ini ya oke ini dia kampung pasir teman-teman ini pasirnya sangat lembut dan ternyata ini memang sejak dulu dari leluhur atau nenek moyang di kampung pasir ini ya jadi mereka jika tidur di kasur pada umumnya itu merasakan panas ya jadi memang sangat logika ya karena sudah kebiasaan sejak dulu apalagi ini yang saya rasakan teman-teman pasirnya sangat adem dan lembut cuman yang kita pikirkan ya saya sendiri itu agak kaget juga karena yang saya khawatirkan itu apa enggak kelilipan karena pada saat tidur kan kita enggak sadar ternyata kata ibunya barusan menjelaskan pernah ya kelilipan tapi itu kejadian yang biasa ya jadi kelilipannya enggak parah ya langsung hilang ya karena memang pasirnya sangat lembut teman-teman mungkin juga karena sudah terbiasa teman-teman ini namanya kasur pasir kasur pasir ini semua ruangan menggunakan ini menggunakan sebagiannya jadi apa namanya masih ada yang menggunakan kasur pada umumnya disini ada ya cuman kebanyakan menggunakan kasur ini jadi saya tadi kan lewat sana saya perhatikan kok masih ada beberapa apa namanya kok enggak ada pasir tapi setelah masuk ke sini banyak pasirnya makanya saya langsung nampir ke sini jadi sebagian besar memang menggunakan kasur pasir ini bu ya oke ada beberapa atau sebagian yang masih menggunakan kasur pada umumnya oke sekali lagi terima kasih bu ya terima kasih sudah menemani dan berbagi menjelaskan salusul dari kasur pasir ini ya oke teman-teman terima kasih semoga bermanfaat sampai disini dulu videonya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati